Sampai jumpa di video selanjutnya Sebaik-baiknya Jika salah seorang di antara keduanya Atau kedua-duanya Sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu Maka Sekali-kali Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Ah Dan janganlah kamu membentak mereka Dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia Quran Surat Al-Isra Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Mulai besok Ibu tidak usah repot-repot Menyiapkan kebutuhan Bapak untuk ke kantor Mulai hari ini Bapak resmi udah pensiun Jadi dipercepat ya Pak Mestinya kan sebulan lagi Semua baik-baik saja Bu Bapak selalu begitu Selalu menganggap Semuanya seolahkan baik-baik saja Terus kapan anak-anak mau dikasih tahu Pak? Ibu pikir makin cepat makin baik kan? Besok malam kan kita akan ketemu Kumpul semua Nanti Bapak akan jelaskan Bapak akan jelaskan buat mereka semua Ya Allah Beri kami hati yang lebih lapang Untuk menjalani semua ini Dan jangan jemuh memimping hati kami Agar kami tetap pada jalan Ajarilah kami Agar kami memiliki hati yang lebih ikhlas Dalam mensyukuri semua rahmat dan pemberianmu Selama ini Ya Allah Bapak hanya ingin menyampaikan satu masalah Masalah apa Pak? Bicarakan saja dengan kita semua Mungkin kita bisa mengusahakannya Dan apa Pak? Tidak usah lama-lama Langsung ke masalahnya saja Ada apa? Bapak sudah mengambil pensiun Berarti kalian tahu Bapak sudah tidak bisa membantu Apa-apa lagi buat kalian Nah inilah saatnya Untuk kita bisa berbagi Warisan Ini pasti soal warisan Apa hari itu? Akhirnya Tiba juga saatnya dapet uang lagi Uang warisan nanti mau diapain ya? Ganti mobil baru Atau pergi ke Eropa saja Bagi-bagi apa sih Pak? Bagi-bagi warisan Warisan apa lagi Kan Bapak sudah berikan semuanya Seharusnya kalian tuh merasa Lebih dari cukup Maksudnya apa Pak? Maksud Bapak Bapak dan Ibu Tidak akan melanjutkan lagi Sewa rumah kontrak ini Ya Jadi Bapak ingin Supaya tinggal lebih dekat dengan kalian Terus Bapak mau pindah rumah gitu? Terus Bapak mau tinggal di mana Pak? Iya Supaya Bapak dan Ibu bisa tinggal dengan kalian Lebih baik kita tinggal di satu atap Begitu Maksudnya Bapak ingin tinggal berdekatan Dengan rumah kami gitu Pak? Biar kita bisa lebih sering bertemu? Ya Begitulah Kalau kita tinggal bersama kan kita bisa lebih dekat Gimana bisa Pak? Rasti Itu cara satu-satunya untuk kita lebih dekat Jadi kita harus tinggal di satu atap Kenapa Bapak gak beli rumah sendiri aja Pak? Bapak ini sudah bagikan untuk kalian semua Untuk modalmu Ardian Untuk ongkos kuliah Dan sewa kosnya si Chandra Bapak tidak punya apa-apa lagi Justru harapan Bapak Kalian inilah tabungan Buat Bapak dan Ibu Bapak jangan bikin bingung Masa Bapak gak punya simpanan sama sekali? Benar Bardi Kami sudah gak punya Makanya kami ceritakan semuanya kepada kalian Sudahlah Bu Kalian sudah memutuskan yang terbaik bagi kami Dan kalian sudah sepakat Ya Mungkin itulah Jalan satu-satunya untuk kami menghabiskan masa senja kami Sekarang Kami tinggalkan kalian sebentar Kalian bisa berunding Lalu memutuskan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu Berpikir dengan tenang Eh Gimana Kita ini wajib Untuk menyediakan tempat tinggal buat mereka Maksudnya apa? Bapak dan Ibu Bisa tinggal bersama kami Aku keberatan Mungkin itu tidak untuk selamanya Mbak Kan kita bisa bergantian Sebulan di tempat Mbak Sebulan kemudian di tempat kami Ya Bisa juga tempat Chandra Ya kan? Kosan aku Gak mau Itu kan kosan Ngapain tinggal di kosan? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kos kamu kan mewah, luas Dan udah dilunasin sampai studi kamu selesai ya kan? Gak mau Kalau saya gak mau kenapa? Aku tetap keberatan kalau mereka tinggal di rumah kami Saya juga keberatan Karena rumah kami juga sempit Ruangan yang satunya dipakai untuk usaha jahitannya Anissa Kan kita bisa pakai ruang tengah mas? Gak mungkin Kita makan di mana kalau meja makan digeser? Makan kan juga bisa di dapur Gak bisa Nge-repotin aja Kenapa gak di rumah Adrian? Dia lebih kaya Usahanya maju Saya apa? Makan luar tanah? Enak aja kalau bicara Tidak segampang itu Kami ini sibuk Tidak ada waktu untuk mengurus mereka Tapi ini kan tanggung jawab kita Toh mereka kan orang tua kita juga Ya jadi tanggung jawab kita juga untuk mengurus mereka Wah Wajian pakai acara numpang segala sih Udah bagus tinggal di sini Aku tetap tidak mau menerima mereka untuk tinggal di rumah Kami juga tidak mau Mas Bardi jangan begitu dong mas Panti jompo saja kalau begitu Saya juga setuju kalau panti jompo Kita cuma perlu patungan mengumpulkan uang tanggungannya aja Selesai kan? Patungan? Kalian aja yang bayarin Kalian lebih kaya Ngomong-ngomong Sayang duitnya kalau mau dikasih Ke panti jompo Enak aja kalian Memangnya kami ini sudah kebanyakan uang apa? Sampai harus menanggung sendiri Biaya panti jompo mereka Lebih baik uangnya aku pakai ke Singapur Ya Allah Kalian kok tega sih? Mereka kan juga orang tua kita Iya Kita gak bisa seperti itu mas Mas Adrian sama Mbak Nisa kenapa mesti ribut sih? Udah bener kok Kita titip aja ke panti jompo Tapi aku tetap gak mau ikut patungan ya Kami juga gak sanggup Belakangan ini pengeluaran kami banyak Apalagi kami punya anak Daya hidup itu tidak sedikit kan? Ya bagi kami Gak ada uang simpanan Semuanya dipakai untuk buka usaha Tapi Kita semua gak boleh Diam Saya anak mereka bukan kampus Kalau begitu jalan satu-satunya Ya kita berbagi penderitaan bersama aja Kita bagi-bagi penderitaan supaya adil Iya Tapi saya tetap gak mau ikut patungan Terima kasih 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 selamat menikmati sudah, sudah, putuskan gini pak, kami sudah berembuk pak kami juga sudah memutuskan tapi kalau menurut bapak ini kurang adil bapak bisa ngomong sama kita semua mungkin kita bisa mengupayakan apa yang bapak inginkan bapak bisa tinggal di rumah kami pak mudah-mudahan aja bapak betah di rumah kami ya anggap aja itu rumah bapak sendiri toh saya anak kandung bapak Alhamdulillah syukurlah bu berarti bapak dan ibu bisa tinggal di rumah Ardian Alhamdulillah maksud Ardian hanya bapak yang tinggal di rumah kami lalu ibu? ibu akan tinggal bersama kami pak ikut saya dan mas Bardi saya akan usahakan ruang tambahan untuk ibu tidak Ardian ini kaya yang terbaik buatkan maafin kami ya pak emang keadaan yang membuat kita membuat keputusan seperti ini pak sabar ya ini cuma untuk sementara waktu selama selama saya mengupayakan untuk kebutuhan rumah tangga kami gak sedikit pak kami punya banyak tanggungan dua pembantu satu supir anak kami sendiri aja masih sekolah lesnya bahasa musik belum lagi yayasan yang saya kelola bersama teman-teman membutuhkan dana yang banyak pak pak sebenarnya kami keberatan karena usaha kami belum 100% lancar semuanya pak apalagi tender saya ya kalau bapak ibu tinggal di rumah saya terus terang kami mau makan apa pak? apakah kami sangat memberatkan buat kalian? cuma ibu yang paling tahu bagaimana mengurus bapak kami punya pembantu bu ada dua lagi tapi sudah lah bu kalian sudah mengambil keputusan dan kalian sudah sepakat sabar bu mungkin inilah jalan yang terbaik untuk kita menghabiskan masa senjak kami sudah lah bu gak usah ke pengantin sudah bagus sama kita dari pas sampai tetangga bagaimana? masya Allah bardi bukan ini maksud ibu ibu cuma tidak ingin dibisahkan dari bapak kami tinggal menunggu waktu untuk dipanggil Allah apakah sekarang kami harus dibisahkan? selagi kami masih punya waktu biarpun cuma sedikit maafin kami bu ini hanya untuk sementara saja maafkan kami pak bu bapak akan kami jemput dua hari lagi ardian ada meeting besok di luar kota jadi bapak siapkan saja barang-barang bapak baju saja kalau perlu toh di rumah kami sudah ada semuanya sama dengan ibu kalau begitu ruangan tengah minjem makannya saya geser saya akan kasih sekat supaya bisa ibu tidur di sana menjadi kamar ibu tapi lu usah saya akan jemput ibu sepatutnya cepat dong sepatutnya Cari apa sih mas tanpa segitu repotnya? Ada yang hilang Maaf hijau, saya taruh kemarin disini Tiba-tiba hilang, kemana? Kamu lupa kali naronya, mungkin terselip Tidak mungkin, ini pasti ada yang minta Ibu Ibu dimana? Ada apa, Bardi? Ibu pasti membereskan ini kan? Termasuk pap hijau yang ada disini Iya kan? Suka membereskan ibu? Inilah, itulah Semua jadi kato, ibu Mas, jangan begitu dong Ibu kan cuma bantuin membereskan aja Oh, map hijau yang isinya surat-surat itu Kemarin terjatuh memang gak sengaja tersenggol ibu Terus ibu pindahkan ke atas lemari Biar saya cari Ini mas Ibu tahu gak? Seberapa penting ini map buat saya Lain kali saya gak mau kalau ibu beres rumah ini Karena rumah ini rumah saya Ngerti gak, bu? Dan buang kain busuk ini Saya muak liatnya Ini sajadah, Bardi Ini sajadah ibu Kalau begitu belian Baru dong Astagfirullahaladzim Bu Maafin mas Bardi ya, bu Dia emang suka begitu Kalau lagi banyak masalah Pasti semua orang kena getahnya Jangan dimasukin hati ya, bu Pak Surya nyari apa, pak? Ada yang kurang, pak? Bapak itu kalau minum teh Biasanya pakai gula yang rendah kalori Gula jagung, gitu Sepertinya ibu punya, pak Sebentar ya, saya cari dulu, pak Sebentar Cari apa kamu, Gina? Anu, bu Cari gula rendah kalori Naka aja soror-soror gini Udah macem-macem Ras Bapak itu biasanya kalau minum teh Pakai gula yang rendah kalori Udah kamu balik lagi ke dapur deh Baik, bu Gula itu lebih mahal Kalau mau pakai gula biasa aja Kalau nggak mau yaudah Pagi-pagi kok nge-repotin Kakek Nanti sesudah Intan pulang sekolah Ceritakan tentang Nabi lagi ya, kek Ya, ya, ya Ma, mama percaya nggak Karena menu itu punya kapal yang besar sekali Ngomong apaan sih kamu? Belajar di mana itu? Aduh Pagi, pak Ada apa ini? Di sahur-sahur begini udah ceritanya seru sekali kayaknya Papa jadi nggak nganterin Intan sekolah? Maaf ya, sayang Kayaknya Papa pagi ini ada meeting di Bogor Jadi Papa nggak bisa nganter kamu sekolah Mama nggak bisa, sibuk Ada rapat sama Yayasan Jadi kamu dianter sama supir aja ya Nggak ada yang pernah nganterin Intan sekolah Gimana kalau kakek yang ada? Bawa-bawa kek Asyik Halo Halo Bu Bapak Iya, ini Bapak nih Bu Artian Rasti Apalagi cucuku Intan Semuanya sangat baik sama Bapak Alhamdulillah Di sini juga baik-baik saja Bapak tidak usah mengkhawatirkan Ibu Ya Iya, iya Alhamdulillah Bagus, bagus Jadi kalau Ibu ada apa-apa Kabar di Bapak saja Ya Artian Selalu ramah Rasti juga Begitu Cucuku Intan Wah apalah gitu Sampai-sampai kemana aja mereka Pergitu Bapak diajak Pasti akan Ibu kabari Di sini semuanya juga baik Bardi Nisa Hampir tiap hari mereka bikin acara buat Ibu Di sini juga banyak makanan Pak Ibu sampai kurang tidur Hampir tiap malam kami ngobrol Mereka baik-baik semua Iya, iya Bu Sampaikan salam buat Bardi sama Nisa ya Iya Bu ya Bapak Jangan lupa jaga kesehatan ya Sampaikan juga salam saya Buat keluarga Andian Bapak Halo Ada apa Pak Oh Mereka undang Bapak Suruh cepat makan Mereka minta supaya Bapak cepat-cepat datang Iya Ya Bu ya Sudah ya Bu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya udah bilang jangan pernah pake telepon Semua ini tuh serba mahal Harusnya Bapak ikut berhemat dong Bapak cuma Telepon Ibu Nanyakan kesehatannya Cuma itu Numpang Gak tau diri lagi Bapak Ibu Kenapa bu Maaf Ibu habis sholat Cuma ingin beres-beres Gak sengaja nyenggol ini Gak apa-apa Bu Ada apa lagi sih Udah jam berapa ini bu Di luar pasti gelap ibu Kenapa sih saya gak bisa tenang Dan istirahat tenang di rumah saya sendiri Dan ibu Lumpang di rumah saya Mas Jangan berkata seperti itu dong sama ibu Apa salahnya sih Kalau ibu menganggap rumah kita sebagai rumahnya juga Kita ini kan anak-anaknya mas Ah Rumah ini berubah Termasuk kamu berubah Silahkan dimakan pak Ma Bapak kok belum pulang sih Bapak gak bisa pulang sayang Ada tugas di luar kota Tuh Tangan Bagus ya Udah makannya berisik Sekarang mecahin piring lagi Bapak tau gak sih Piring itu mahal harganya Saya belinya jauh Di Cina Maafkan bapak rati Tangan bapak ini Sekarang begini Tremor ini Bentar Banyak alasan aja Gina Ya ibu Tuh Presi Udah sayang kamu maaf Terima kasih. 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 Selamat malam, saya. Wah, masih bagus nih, sejarah. Lumayan. Masya Allah, sejarah. Sejarah Ibu. Maaf, Pak. Ini sejarah saya. Tidak dibuang. Alhamdulillah. Masya Allah, kenapa sejarah Ibu bisa ada di situ, Bu? Siapa yang buang, Bu? Ada apa sih? Ini sejarah Ibu. Mas, kenapa sejarah Ibu bisa di tempat sampah? Dengar ya, sejarah itu udah busuk. Ngapain lo ributin? Jadi benar, Mas, yang buang. Alah, harga sejarah berapa sih? Di pasar juga banyak, kan? Ya Allah, Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu yang melakukan, Bardi? Tega betul kamu melakukan itu pada Ibu? Sebegitu hinanya kah Ibu di hadapan kamu? Ya seperempuan. Bisa cuma nangis. Kayak telenovela aja. Ulu. Abone. Baik. Beru, Rau. Basti. Baik. Beru. Baik. Beru. Beru. Ulu. Atas kesungguhannya berdoa Karena rahmat Allah Maka Nabi Yunus itu dikeluarkan dari perut ikan paus Itu ya Intan, ayo ganti baju Kita pergi ke mal Intan mau beli mainan apa Tapi nanti Intan tunggu mama di game zone ya Soalnya mama mau ketemu tante Sonya di tempat cafe yang biasa Mama jangan sekarang ya Besok aja Kenapa? Tadi Intan lagi diajari ngaji sama kakek Udah gitu Intan lagi denger cerita Nabi Yunus Oh iya mama Mama percaya gak bahwa Nabi Yunus itu Bisa hidup di dalam perut ikan Coba Udah deh Mama bosen denger kisah Nabi terus Ayo ganti baju Ikut sama mama ke mal Ras Maaf Kali ini lebih baik Biarkan Intan di rumah aja Kan juga belajar sama saja Maksud bapak Bapak Belajar ngajarin Intan Terus Bapak bisa merasa jadi lebih baik Karena udah ngajarin Intan Dan saya gak bisa ngajarin Intan Maksud bapak begitu Bukan itu maksud bapak Jangan berpresang keburuk dulu Itu bisa membutakan hati kita Saya udah bosen denger tirama bapak Intan tanpa diajari sama bapak Hal-hal yang gak penting Bisa kok jadi anak yang baik Kamu sudah keterlaluan Rasti Berdosa kita sebagai orang tua Kalau tidak menurunkan ilmu agama kepada anak-anak kita Justru bapak yang keterlaluan Ini keluarga saya Urusan saya Biar bapak mertua saya Bapak gak punya hak di rumah ini Kakak jangan sedih ya Nanti Intan juga jadi sedih Maafin mama ya kak Iya Cuma kakek yang bisa nemenin Intan Bapak gak pernah kok nemenin Intan Jangan kan main Berangkat sekolah aja gak pernah Bahkan mama Mama banyak urusannya sama temen-temennya kakek Harusnya Intan beruntung banget punya kakek Saya sayang banget sama kakek Kakek juga sayang sama Intan Halo Halo Siapa ini Chan Halo Chandra ini Kak Nisa Tisa Tisa siapa sih Ini Kak Nisa Chandra Oh Sorry kak Kenapa kak Kamu hari ini sibuk gak Maksud Kak Nisa Kamu bisa datang kesini gak Soalnya ibu lagi sakit Terus Ibu mau ketemu sama kamu Mungkin kedatangan kamu bisa menghibur ibu Hari ini Chandra ada kuliah sampe malem Terus Ntar ada janji sama Sinta Gak bisa kak Kalau besok gimana Chan Besok Chandra juga gak bisa Chandra tuh besok ada touring lima hari Jakarta Surabaya Gini deh Bilangin sama ibu Chandra sehat-sehat aja Ya Chandra gak bisa kesana Oke Iya say Apa Oh Apa Kak kedengeran Iya 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 Besok ya Aku telepon ya Pak Pak Bapak tuh bisa lebih menghormati saya gak sih Bapak cuma ngetik Mesin tik tua ini penyebabnya Udah reot Suaranya berisik banget Saya lagi telepon Jadi kacau semua Maaf Maaf Di kamar aja kenapa sih pak Kayak gak ada kamar sendiri aja Atau Bapak sengaja Untuk buat saya marah terus Jendela di kamar itu sudah karatan Bapak coba buka gak bisa panas Oh Sekarang Bapak udah mulai ngeluh Tentang rumah ini Kalau Bapak gak suka Bapak pergi aja Sudah Sudah rajin Bapak bukan Maksud begitu Rasti Rasti Kamu kok Tega banget sih Sama Bapak Biarin Biar Bapak tau Saya gak pernah suka Dengan keadaan Bapak sih Buat saya Bapak itu cuma Seperti orang tua Yang udah gak ada gunanya Udah basi Sar orang tua gak tau diuntung Udah bau tanah aja Masih macem-macem Masya Allah Terus saya harus datang kemana pak Tapi suami saya baik-baik aja kan pak Iya saya usahakan sempatnya Pak Dua juta pak Iya pak saya usahakan Ada apa nih sah Mas Bardi bu Sabar Tenang dulu Kenapa Bardi Mas Bardi ditahan kantor polisi bu Dia mabuk Terus sama berdagang kaki lima di jalan Terus bagaimana keadaan Bardi sekarang Baik bu Tapi mas Bardi masih ditahan kantor polisi Kata polisinya Dagangnya minta ganti rugi Kalau mas Bardi gak mau bayar Dia gak bakalan bisa pulang Mereka Minta berapa? Dua juta bu Dari mana saya bisa dapat uang sebanyak itu sekarang Dari mana saya bisa dapat uang sebanyak itu sekarang? Ini pasti barang berharga buat ibu kan Ini dari bapak Betul Itu memang hadiah mas kawin dari bapak untuk ibu Tapi itu kan sudah diserahkan pada ibu Dan lagi kalau toh kita jual Itu bukan untuk membeli barang lain Tapi untuk Untuk mengembalikan anak ibu Ibu sangat menyayangi Bardi Apapun yang ibu punya Kalau memang harus ibu berikan demi kebahagiaan Bardi Pasti akan ibu berikan Bahkan bagi ibu nyawa sekalipun Ibu rela korbankan Demi kebahagiaan Dan keselamatan anak-anak ibu Ibu rela anak Sandainya mas beritahu Kasih sayang ibu sebesar apa untuk dia bu Kamu tidak usah beritahu Kamu jangan pernah bilang Bahwa uang itu hasil penjualan kalung ibu Dia gak perlu tahu Kamu bilang saja uang itu kamu pinjam dari teman kamu Terima kasih ya bu Terima kasih Tuh Aduh Aduh Kenapa kek Ini Kok jadi gak bisa dipakai buat ngajik Susah kali Kok bisa Iya kemarin kan kakek masih pake Kok jadi macet begini Udah tua kali kek Udah besok aja di servisnya Sekarang kakek pake komputer Intan aja dulu Kakek itu sudah biasa pake ini sayang Ini mesintek kesayangan kakek Kakek cemen Ini mesin Ibu, cepetan dong Iya, iya Mas, kamu tuh seharusnya berhenti memaki-maki ibu terus Ibu tuh udah terlalu banyak bantu kita, mas Bantuin? Yang ada kita bantuin dia Semenjak ada ibu, kita jadi siang Astagfirullahaladzim Mas Bardi, asal kamu tau ya Ibu tuh sebenarnya Nisha Maafkan ibu, Bardi Maafin mas Bardi ya, ibu Iya Ya lo, siapa nih? Chan Ini Bapak nih Apa kabarnya? Bapak, ada apa Pak? Kalau ada waktu main-mainlah ke rumahnya Ardian Ada sesuatu yang Bapak ingin bicarakan sama kamu? Gak bisa Pak, Chandra lagi sibuk banget nih Oh, sibuk kuliah ya? Ya iyalah sibuk kuliah, sibuk apa lagi sih? Ya udah Pak ya, Chandra masih pergi nih ya Iya, iya Jaga kesehatanmu ya, Naya Jaga Sembayang dan puasa Jangan kamu tinggalkan Ya Kak perindu sekali sama kamu Pak, denger ya Chandra ini bukan anak kecil lagi Pak Yang mesti diingetin ini, itu, begini Gak boleh begitu, harus begini Bosan Pak Siang-siang mesti dengerin ceramah Bapak yang gak penting kayak gini Udah lah Pak, Chandra masih banyak urusan ya Kak, Kak Eh, Intan Gak ada apa-apa Kek, nemenin Intan pergi les ya Nanti kita bisa ngobrol Soalnya, Mama gak bisa nemenin Intan pergi Baik Kak ke anderen Intan Ya Ya M-m-m Tung 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 Jadi bertemu di sini ya, Buya Ibu, Ibu dari pengajian Iya, Pak Syukur Alhamdulillah Kita bisa ketemu ya, Pak Bagaimana, Badri? Apa dia bisa menerima Ibu? Ibu, Ibu betah tinggal di sana Betah, Pak Badri baik sekali sama saya Apalagi Nisa Kami bahagia tinggal bersama-sama Syukur Cuma Ibu sering sedih Karena kita, karena kita gak bisa sering ketemu Bapak senang Ibu bisa diterima dengan baik di sana Bisa, bisa betah di sana Alhamdulillah Ibu ingin sekali kita lebih sering ketemu, Pak Sabar, sabar ya, Bu Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik buat kita Setiap saat kita bertemu di dalam doa, Bu Kalau Ibu memakai mukna dan menggelar saja Pada saat itu juga Ayah melakukan jalan Percayalah, Bu Cinta kita selalu utuh di hadapan Allah Ibu juga selalu berdoa Insya Allah Kita bisa segera bersatu kembali di rumah kita, ya, Pak Insya Allah Semoga Semoga Ibu pergi dulu, Pak Tidak enak sama teman-teman Iya Tapi Bapak janji, ya, Pak, sama Ibu Bapak akan selalu menjaga kesehatan Bapak Bapak jangan terlalu letih Iya, iya Dan vitamin yang Ibu berikan tempoh hari Jangan lupa dimakan tiap hari Minum, saya bilang, Pak, minum Ibu juga Ibu jangan banyak pikiran Nanti Ibu sakit Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Berikan kami ketabahan Jangan biarkan Lentera Iman dihatikan Allah padam Oleh kenalasan apapun, cu Ya Allah Berilah kami kerendahan hati Sehingga setiap kami menghadapi masalah seberat apapun Kami yakin Kami yakin Kami yakin bisa dengan tegar wangkit kembali Karena engkau maha melindungi Beri kami, ya, Pak Ya Allah Biarkan kami bertemu dalam titian lo'amu Yang selalu kami panjatkan ke padamu Agar kami bisa bertemu Di pintu surgamu, ya Allah Rambana ad-dina fi dunia Hasana Amin 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 Ya Ramban alamin Terima kasih Ya Ramban alamin Ya Ramban alamin Ya Ramban alamin Ibu, apa-apa kan Ibu Ibu benar-benar gak sengaja Ibu pecahin barang saya lagi Hancur, Bu, rumah saya Ibu gak sengaja, Bardi Sekalian kompor minyak, Ibu Senggol Biar rumah ini kebakar, Bu Astagfirullahaladzim Mas Jaga mulut kamu Jangan kelewatan, ya Kamu tuh jangan suka melebih-lebihkan sesuatu yang kecil Kecil Semua jadi besar kalau ada Ibu di rumah ini Saya ngatakan lagi, Bu Kesabaran saya hilang, Bu Istiqfar, Mas Bardi Kamu tuh tau gak sih Kalau Ibu tuh Ibu kandung kamu Mentang-mentang dia Ibu kandung saya Bisa saya nakjidatnya Bikin saya susah Iya Ibu mau liat keluarga saya hancur Iya Oh atau Ibu puas Kalau liat saya sama Anissa cerai Iya, Bu Astagfirullahaladzim Sebegitu besarnya kekesalahan Ibu, Bardi Tidak ada lagi rasa hormat dan kasih sayang kamu Untuk Ibu yang mengalahirkan kamu Bu Bu Nggak ada seujung koko pun, Bu Ilang semua Astagfirullahaladzim Kalau begitu sebaik Ibu pergi Sudah tidak ada gunanya Ibu di sini Kamu terlaluan, Mas Kalau kamu membiarkan Ibu pergi Saya juga akan pergi meninggalkan Mas Bardi menemani Ibu Kualaikum warahmatullahi jatuh Kualaikum warahmatullahi jatuh Kualaikum warahmatullahi jatuh Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Ujan penuh ibu, saya mohon Jangan ikuti ibu Jangan tinggalkan Bardi, Nisa Saya gak mungkin melepaskan ibu Sudah sepatutnya saya sebagai seorang anak Berbakti pada orang tua Dari kecil saya gak pernah bu Merasakan kasih sayang seorang ibu Sekarang Saya sudah punya ibu Itu anugerah terindah buat saya bu Saya gak mungkin Membiarkan ibu pergi dari sini Saya mohon Tapi Bardi suamimu nak Dia titipan Allah pada kamu Jangan pernah tinggalkan suatu Dalam keadaan susah sekalipun Surga bagi kamu Kalau mengikuti perintahnya Surga yang saya cari itu ada di telapak kaki ibu Sudah selayangnya saya jujur Jangan pergi Jangan pergi bu Nisa Kirimkan selalu doa kamu untuk ibu Kamu harus yakin Bahwa kebahagiaan itu ada di selah-selah air mata Kamu harus sabar Kuatkan hati kamu Jangan tinggalkan Bardi Biar ibu pergi Ibu harus pergi Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai jumpa Sampai jumpa Apa? Apa? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Apakah Bapak termasuk anggota keluarganya? Iya, saya ayahnya Pak Ardian. Ibu Rasti mengalami kecelakaan mobil hari ini, Pak. Hah? Astaga. Keadaannya sangat serius. Dan untuk mengantisipasi kedatangan Bapak Ardian, kehadiran Bapak secepatnya kami nantikan di rumah sakit. Iya, iya. Ya, terima kasih. Ada apa, Pak? Saya mau ke rumah sakit. Ibu Rasti kecelakaan. Nanti kalau Bapak Ardian datang, kasih tahu ya. Suruh cepat nyusul ke rumah sakit. Pelu Gebang. Ya, ya. Baik, Pak. Dokter, dokter. Bagaimana keadaan anak saya, dok? Bapak anggota keluarganya? Iya, iya, iya. Apakah suami pasien biasa dihubungi sekarang, Pak? Suaminya di luar kota, dok. Tidak bisa kita nunggu selama itu, Pak. Karena operasi harus segera dilakukan. Dan untuk itu kami membutuhkan tanda tangan suaminya. Apakah Bapak bisa mewakili? Bisa, bisa, bisa. Iya. Satu hal lagi yang penting, Pak. Saat ini kami sedang mengupayakan pencarian penambahan darah AB buat pasien, Pak. Mungkin Bapak bisa mencarikan juga ke keluarga yang lain. Darah anak saya apa tadi, Pak? AB, Pak. AB. Saya AB, dok. Bagus kalau gitu, Pak. Ikut saya. Iya, iya. Sini. Bagaimana dengan Rasti, Pak? Alhamdulillah, sudah ditangani dokter. Bagaimana dok? Anda suaminya? Iya, saya suaminya. Kami melakukan cito. Maksud kami penanganan segera terhadap pasien. Karena kondisi lukanya yang cukup parah. Tapi sekarang kondisinya sudah normal kembali. Namun terjadi kerusakan permanen di struktur tulang pelvisnya. Sehingga mengharuskan dia menggunakan korsi roda. Maksud dokter, dia lumpuh, dok? Iya. Sabar, Pak. Sabar. Serahkan semua itu kepada Allah SWT. Karena hanya kepadanya kita bisa berserah. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Uang apa ini, Nintan? Tuh, banyak kamar. Ini untuk biaya mesin di kakek. Ini uang punya Nintan sendiri. Tabungan Nintan sendiri. Hanya untuk kakek saja. Nintan? Nggak usah. Ini kan punya Nintan. Milik Nintan ini. Kakek lebih butuh daripada Nintan. Jadi, Bapak memang menggerogoti hidup saya, ya? Rasti, Rasti. Puas Bapak ngeliat keadaan saya? Puas, kan? Hah? Saya makin cici liat Bapak. Saya udah nggak mau lagi rambung Manula di rumah ini. Najis saya! Sekarang, cepat pergi dari rumah ini. Pergi! Kakek... 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 Nih! Bawah sekalian sama Bapak dari rumah ini! Kakek... Ya Allah! Bawah maaf. Bawah maaf. Inilah dia. Pusahiran laku terjunjuk. Agar ada kembali ke dalam yang menan. Ya Allah! Kakek... 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya yang seorang ibu. Karena cinta kasih saya kepada anak-anak, akan selalu maafkan kesalahan mereka. Bahkan jauh sebelum mereka melakukan kesalahan itu, saya sudah maafkannya. Sampai jumpa. 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 Terus, aku yang mengurus Ardian. Dan itu sangat menyebalkan. Aku memang sibuk. Aku sibuk kerja. Tapi aku kerja, untuk mencukupi semua kebutuhan yang ada di rumah ini. Termasuk gaya hidup kamu yang mewah itu. Kamu harus paham itu dong. Jangan melemparkan kesalahan kepada aku. Lalu sekarang, aku harus mencari bapak kemana? Gak tahu. Yang penting, jangan tanya aku. Kamu yang sabar ya mas Saya percaya kok Kalau kamu bisa sembuh Setiap hari Saya selalu berdoa pada Allah Untuk kesehatan kamu Kamu harus yakin ya Karena tidak ada yang tidak mungkin Di mata Allah Berengsek Masih ada aja barang si tua bangka Di rumah ini Mencobain Assalamualaikum Ada apa? Maaf Maaf pak Boleh saya minta Sisa makanan Sedikit aja Saya dan istri saya Belum buka puasa Gak ada Sudah pergi sana Sedikit aja pak Sudah pergi saya bilang Saya dan istri saya Belum Saya bilang pergi ya pergi Pak Ada sergi ambil pergi Bapak Pak Darba Apa kabar pak Baik Alhamdulillah Baik Bukannya pak Ada 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 selamat menikmati bu, bangun bu, lihat bu, siapa yang datang bu ibu ibu bu, ini Dharma ibu, Dharma iya bu pak, mau semir pak masih bersis pak siapa nama mu nak nama saya Dharma pak Dharma tinggal di mana di sini pak di pantai asuhan ini iya bu, katanya saya tinggal di sini mulai dari umur 5 bulan apa pak ustadz pernah cerita tentang orang tua kamu pernah bu, katanya orang tua saya meninggal karena kecelakaan kereta api Dharma mau gak tinggal di rumah bapak dan ibu kamu tidak usah capek-capek cari uang lagi nyemir sepatu, tidak usah mau? benar pak, bu iya bagaimana kabar kamu nak alhamdulillah baik bu maafkan Dharma bu karena Dharma telah terlambat untuk membahagian bapak dan ibu sudah lah nak sudah lah yang penting kamu sudah bisa menemukan ibu kembali darma ini ini calon mantu kita bu ibu ibu menggigil Dharma kita mau ke rumah sakit aja ya iya ayo bu ke rumah sakit berikan aku hidayamu selamat menikmati mas Ardian eh Nis ngapain kamu disini? saya lagi nungguin mas Bardi dirawat disini mas dia kena struk astagfirullah jim maaf ya Nis ya mas baru tahu keadaan mas Bardi sekarang ini gak apa-apa kok mas gak usah dipikirin ini mbakmu juga lagi nunggu dia jatuh dari kursi roda kemarin tergelincir di tangga astagfirullah jim tapi mbak Rasti gak apa-apa kan mas? alhamdulillah gak apa-apa nih sekarang mbakmu itu tinggal nunggu siuman aja dari pas keoperasinya titip doa ya Nis ya saya pasti doakan yang terbaik buat mbak Rasti mbak Rasti Mbak Rasti gimana sekarang? alhamdulillah udah mendingan tinggal pemulihan gizinya aja lewat infus setelah itu kami baru boleh kembali pulang mas lagi nyari kasir nih mau bayar ini obat-obat loh itu ibu bapak pak bapak kemana aja pak ibu apa kabar? ibu ya Allah mas apa kabar mas? alhamdulillah baik ini bapak sama ibu ngapain kesini? terus ibu ibu kenapa ibu? ini ibu penggiat Rasti kebetulan remetinya sembuh alhamdulillah tapi ibu gak apa-apakan bu alhamdulillah alhamdulillah ibu selamat bon alhamdulillah candera bu bu candera bu dank bu 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 Bagaimana dok? Yang sabar ya pak ya Masa krisis pasien sudah berhasil kami atasi Sekarang tinggal menunggu kesadarannya kembali pulih Supaya tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Ya sama sekali Saya bangis di sini Mari Rasti Mudah-mudahan kamu cepat sembuh Supaya kita cepat Berkumpul lagi Bersama keluarga Seperti setiap Semoga Allah selalu memberikan Hidayahnya kepadamu Rasti Jangan pernah kau merasa ayah mementimu Tidak Justru Ingat Ingat Intah Tidak ada lagi yang perlu disusah Rina Maafkan kami pak Terutama saya Saya terlalu sibuk Sampai-sampai saya tidak Saya tidak memikirkan keluarga pak Dan juga saya tidak menyadari Apa yang telah terjadi Ardian Bapak sudah memaafkan jauh sebelum kau memintanya Kita yang perlu diri Sabukan Terima kasih Selamat menikmati. Maafkan sayang. Rasa sayang ibu padamu tulus, Nah. Sama seperti 27 tahun yang lalu ketika ibu membelai kepalamu untuk yang pertama kali. Selama ini, ibu menganggap kamu tidak menyadari apa yang kamu lakukan. Karena itu sejak awal sudah ibu maafkan. Nah, pada akhirnya nanti kamu akan memahami apa makna mencintai. Dan ibu yakin kamu tidak akan pernah menyesalinya. Ibu maafkan. Ibu maafkan. Kami telah dipertemukan di rumah sakit ini. Disinilah kami ya Allah baru berasal. Apa artinya keindahan dan kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan ini ya Allah. Agar kami dapat memberikan jalan bagi anak-anak aku. Mutiara-mutiara hati kami ya Allah. Dan kesembuhan bagi anak kami canda. Karena mereka masih dapat kesempatan untuk menunjukkan cemerlangnya. Mutiara-mutiara hati kami itu ya Allah. Jika boleh izinkan kami yang memikul penderitaan mereka. Menggantikan buat mereka itu. Mereka masih muda. Berikan kesempatan mereka. Untuk menunjukkan iman. Dan kecintaan mereka. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Terima kasih. Kepadamu ya Allah. Terima kasih. Kepadamu ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.